Makanya hidup kita coba lihat Kalau kita lagi kurang-kurang zikir Ada aja masalahnya Yang bikin kita susah Artinya kita masih disayang Allah Kalau orang udah gak disayang Allah Gak zikir dibikin seneng hidupnya Gak zikir dibikin banyak duitnya Itu Allah udah gak seneng sama hambanya Udah gak dikasih apa Gak dikasih alarm lagi Makin sombong, makin sombong, makin sombong Itu ibaratnya orang yang dinaikin lift Ketingkat paling atas di hotel mewah Tapi buat diatasnya buat dijorokin Jangan iri sama orang begitu Kita kadang-kadang suka ngomong begitu sih Tuh gak zikir Hidupnya seneng tuh Rumahnya gede Mobilnya bagus Padahal kita tau dia kagak sholat Kagak ini Ente iri sama orang begitu Ente kesian sama orang begitu Bukan iri dong Orang lagi diazab kok ente iriin Mau kayak begitu Itu dulu pernah tuh Orang-orang yang ngeliat torun begitu Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Ada orang-orang Ada orang-orang ngukur kesuksesan itu Dari segini Ini apa ini Ini jari Kelamaan libur sih Jari dibilang pulus Makanya libur jangan lama-lama Ya salam Jadi dulu Di surat Al-Qasas itu Ayat 79 Saya keluar sedikit Faharaja ala qawmihi fi zinatih Korun Nanti tau korun gak Korun Kenal gak Hah Orang male Dia gak tinggal ditebut loh Faharaja ala qawmihi fi zinatih Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Korun keluar dari Apa Dari kediamannya itu Nampangin kekayaannya Di hadapan kaumnya Bani Israel Ini Allah berfirman nih Ayat 79 surat apa tadi 28 Jangan sampai kita kena kayak begini nih Ini ada ayatnya semua nih Qalalladhina yuridun alhayatad dunia Gata Allah Berkata mereka yang menginginkan kehidupan dunia Artinya Mereka yang gak punya cita-cita akhirat Jadi Merasa hidup tuh ya hanya dunia aja Mereka bilangnya begini Ya layta lana Misla ma utia korun Innahu ladu haddin azim Andaikan Kita diberikan seperti apa yang didatangkan kepada korun Sesungguhnya korun Mendapatkan keberuntungan yang sangat besar Gak tau kita ada gak yang begitu gak tau dah Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Jadi kita nih Pas ngeliat ada rumah orang bagus gitu Wah beruntung banget nih orang hidup nih Tapi ngeliat orang istiqomah ke masjid Enggak tuh Enggak menilai beruntung Ngeliat orang Jabatannya tinggi Wah beruntung banget nih orang nih Kemana-mana dihormatin jabatannya tinggi Tapi ngeliat Ulama yang alim yang soleh Enggak ngomong dia beruntung Gak tau disini Hadir gak orangnya Hadir gak Enggak Enggak ada Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Hati-hati loh Kalau kita kayak begitu Kita masuk di ayat ini 79 Orang yang Menganggap Keberuntungan itu Adalah kekayaan Belum tentu Makanya akhirnya jadi begitu Dia rajin ibadah Tapi dia iri sama orang gak ibadah Yang dikasih maju Kacau nanti Kalau gak kuat-kuat iman Besok dia akan tinggalkan ibadahnya Karena dia berpikir Oh dengan tidak ibadah duit banyak Bahaya nih Godaan setan nanti Masuk setan Makanya Jangan terlalu banyak ibadah Nanti ngeri begini Ujiannya begini Ah setan itu Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Amin Berkata orang yang didatangkan ilmu oleh Allah Artinya ilmu tentang 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 kehidupan yang sebenarnya Ilmu tentang Akhirat Wailakum Ini orang-orang yang ngomong Korun lagi beruntung Wailakum ceraka kalian Sawabullah Pahala yang Allah janjikan Khairun Jauh lebih baik dari semua ini Jauh lebih baik dari apa yang nampak di hadapanmu Itu mobil mewah Rumah megah apa Itu gak ada apa-apanya Sama Pahala yang Allah janjikan Dan Allah berikan itu Liman aman Bagi orang yang Beriman Wa'amila salihan Dan orang yang beramal Salih Fokus aja beriman Beramal salih Dan tidak akan mendapatkan Pahala besar dari Allah itu Kecuali orang yang Sabar Di dunianya sabar Dia nyari duit banyak Tapi buat akhirat Hidupnya sederhana Tapi dia Lebih banyak nyumbangnya Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah rahmat Terima kasih telah menonton